Intro Yak adalah bahasa Perancis yang artinya sama dengan kapal pesiar atau taksi air. Yak memiliki kebanggaan tersendiri di bidang perhubungan laut. Setiap kapal pesiar dirancang khusus dengan dimensi rencangan yang unik yang membuat masing-masing desain yak tertentu menjadi menarik. Begitu banyak kapal pesiar, sehingga ada juga di antara kapal pesiar yang bisa disewa secara pribadi. Ada banyak sekali desain yak yang secara harfiah dibuat untuk menawarkan keunikan yang tak tertandingi dan mewah. Desain yak yang luar biasa tidak hanya membuat pemiliknya bangga, tetapi juga secara istansi meningkatkan kemegahan industri perancangan yak. Berikut ini, 7 desain kapal pesiar paling unik dan mengegumkan di dunia. Sebelum ke daftar yang pertama, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe agar kita dapat berbagi informasi menarik yang ada di dunia ini. Oke, kita ke daftar yang pertama. Adastra Adastra adalah kapal pesiar mewah dengan panjang 42,5 meter. Dibangun oleh gelangan kapal Mike Konagi. Kapal ini direncang oleh John Sotelworth dan dikirim pada tahun 2012. Kecepatan tertinggi kapal ini adalah 23,2 knop. Adastra adalah kapal triple huller. Maka akan lebih hemat bahan bakar dan lebih efisien dalam pengoperasiannya. Superyak E Motoryak E adalah kapal pesiar mewah yang dirancang oleh Philips Tech dan direkayasa oleh Arsitek Angkatan Laut Maritim Perancis. Kapal ini dibangun oleh galangan kapal Braum Lesfus di fasilitas di Water, Hardiway, di Kia. Dipesan pada tahun 2004. Kapal ini dikirim pada tahun 2008 dengan biaya 300 juta USD. Desain E telah memperoleh banyak penghargaan besar di seluruh dunia untuk sistem lambung unik terbaliknya. Fasilitas super modern pada kapal Yak ini melengkapi daya tariknya sebagai salah satu model kapal camerlang yang mencengangkan dunia. Ocean Emerald Sebuah kapal pesiar yang dirancang untuk memenuhi dan memperkaya pengalaman traveling keluarga Ocean Emerald berada di peringkat ketiga pada daftar ini. Ocean Emerald adalah kapal motor mewah dengan panjang 41 meter. Kapal pesiar ini dirancang oleh Arsitek Norman Foster dan dibangun oleh Rodriguez Yak. Pada tahun 2009 kapal ini memiliki lambung aluminium dan superstruktur aluminium. Kapal ini dilengkapi oleh mesin kent 1400 HP yang masing-masing memberikan kecepatan maksimum 14 knot dan kecepatan jelajah 12 knot. Kapal pesiar ini dapat menampung 12 tamu dalam 5 kabin. Yak Venus Kapal pesiar super ini mungkin permata mahkota pengiriman Stephen Jobs. Dirancang sebagian oleh Stephen Jobs dan Arsitek Kelautan Perancis Philip Steck. Kapal ini dibangun oleh Vidship untuk pengusaha Steve Jobs. Venus terkenal karena kesederhanaan dan keindahannya. Sama seperti gadget Steve Jobs. Bahkan Venus telah merumuskan kembali batas-batas konstruksi kapal dan arsitektur. Namun Jobs meninggal pada tahun 2011. Kapal pesiar itu diluncurkan setahun kemudian dan menelan biaya lebih dari 100 juta euro. GALTI Dengan panjang 35,3 meter GALTI dibangun pada tahun 2008 oleh Sentair Navali Rizaldi. Kapal ini menampilkan desain eksterior dari Jeff Koots dan Porphyris Studio dan interiornya juga ditangani oleh Porphyris Studio. Kecepatan berlayar kapal ini adalah 26 knot. Dan kecepatan tertingginya bisa mencapai 29 knot. Kapal pesiar mewah ini dapat menampung hingga 10 tamu dan 5 awak kabin. ASEAN LADY Motoriak ASEAN LADY adalah kapal pesiar mewah baja yang berukuran 88 meter atau 289 kaki dan dapat beroperasi pada tingkat kecepatan menyentuh sekitar 15 knot. ASEAN LADY dibangun oleh Raffles YAK perusahaan asal Cina dan didesain oleh seorang arsitek agatan laut bernama Ian Michael. Kapal pesiar ini dapat menampung hingga 22 tamu dan 18 anggota awam. Kapal pesiar motor ASEAN LADY sebelumnya bernama PROA 2000 masuk ke dalam layanan hampir satu dekade lalu. Rancang YAK unik ini juga telah membuatnya cukup layak untuk dimanfaatkan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Silver Clown Silver Clown adalah kapal pesiar pribadi yang dimiliki oleh Alexander Dervous. Kapal pesiar mewah ini memiliki panjang sekitar 134 kaki atau 41 meter. Kapal pesiar ini dilengkapi dengan teknologi Head Swat atau Smile Water Plane Area Twin Hall. Dibangun oleh HB King Romusen di Lamwarder, Jerman pada tahun 2008 kapal ini diyakini sebagai kapal pesiar pertama yang menggunakan teknologi Swat. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan video dari channel Cap Panda ini jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!